Untuk mengamankan Presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais sempat mengkritik tim percepatan reformasi hukum yang dibentuk oleh Mahfud MD Ia menuding bahwa tim itu dibentuk untuk mengamankan Presiden Jokowi Atas tudingan tersebut, Najwa Sihab, selaku anggota Kelompok Kerja Penjagaan dan Pemberantasan Korupsi Tim Percepatan Reformasi Hukum memberikan reaksi menohok Najwa Sihab menjawab tudingan itu saat konferensi Presiden Jokowi Kemenkopol Hukum pada Jumat 9 Juni 2023 Mulanya, Mahfud MD menyebut bahwa dirinya tidak ingin menanggapi kritikan yang disampaikan oleh Amin Rais itu Namun, kritikan tersebut lantas dijawab oleh Najwa Sihab yang menjadi anggota dari tim itu Ia lantas menyebut bahwa nama-nama yang tergabung dalam tim seperti Zainal Arifin Muhtar, Fahri Amsari, hingga Bivit Risu Satli Najwa mengatakan bahwa sosok-sosok tersebut merupakan orang yang kerap mengkritik pemerintahan Sehingga tak mungkin jika mereka bergabung untuk mengamankan Jokowi Ia justru meminta kepada Amin Rais untuk mengirimkan nama-nama anggota yang dicurigai akan mengamankan Jokowi Lebih lanjut, Najwa Sihab menjelaskan terkait tugas dari anggota tim percepatan reformasi hukum Menurutnya, tugas dari mereka bukan menjadi hal baru bagi para anggota yang tergabung Sebab kebanyakan dari mereka adalah orang yang kerap menyuarakan soal isu hukum dan demokrasi Diketahui sebelumnya bahwa Amin Rais sempat memberikan kritik terhadap tim yang dibentuk Mahfud MD tersebut melalui channel Youtubenya Menurut Amin Rais, kerja tim tersebut akan menghina presiden selanjutnya yang terpilih pada 2024 Sebab di dalam tim itu dinilai terdapat arahan untuk dilakukan pejabat negara ke depannya Ia juga menyebut presiden yang terpilih nanti akan diminta untuk melanjutkan pemerintahan dengan rekomendasi yang dibentuk oleh tim itu Untuk mengamankan presiden Jokowi, saya rasa kalau teman-teman lihat daftar list nama-nama yang tergabung dalam tim percepatan reformasi hukum ini Rasanya Mas Luceng, Bibi, Ferry Amsari, kemudian Prof Tusi, Prof Tusi Kita tahu orang-orang yang selalu amat kritis terhadap berbagai kebijakan negara Jadi rasanya mungkin Pak Amin, mungkin perlu dikirimkan list nama-namanya supaya bisa melihat lebih jelas lagi orang-orang yang dipergabung Dan sebetulnya teman-teman kalau diperhatikan tugas yang diemban oleh tim ini itu sebetulnya tugas-tugas yang selama ini sudah dilakukan memang Oleh teman-teman di dalam tim dalam berbagai kerja-kerja kepublikan mereka Yang pertama tugasnya diberikan, mengidentifikasi masalah Kemudian menentukan agenda prioritas dan strategi Dan yang ketiga melakukan evaluasi implementasi Itu semua dalam keseharian sudah dilakukan oleh Bibi, sudah dilakukan oleh Prof Tusi, sudah dilakukan oleh Mas Luceng, sudah dilakukan oleh partnership Dan juga sudah dilakukan oleh teman-teman jurnalis Lewat kerja-kerja jurnalistik kita yang juga kemudian saya lakukan di narasi dan lewat matahari jual Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Jangan lupa like, subscribe, dan share ya